Intro Hai, perkenalkan nama saya Yuli Putar-Putar dari kelas 12 Bipas 1 asal sekolah SMA Katolik Cintakasih Kota Tidim-Tidim Di video kali ini saya akan membahas tentang laporan praktikum enzim katalase pada hati ayam Lalu sebelumnya ada yang tau gak sih apa itu enzim katalase? Kalau belum tau mari kita simak video kali ini Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai enzim Enzim merupakan biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik Dan yang berikutnya adalah katalase Katalase merupakan enzim yang mengandung 4 kudus hem Yang pertama pada tulang, membran mukosa, ginjal, dan hati Lalu teman-teman tau gak sih apa fungsi dari enzim katalase? Fungsi enzim katalase yaitu Sebagai enzim peroksidasi khusus dalam reaksi dekomposisi hidrogen Peroksida menjadi oksigan atau O2 menjadi air atau H2O Nah berikutnya adalah struktur enzim Enzim merupakan protein yang tersusun atas asam amino Nah lalu kebanyakan enzim berukuran lebih besar dari substratnya Namun hanya bagian tertentu dari molekul enzim yang berikat dengan substrat Nah bagian tertentu yang dimaksud adalah Active side Yang berikutnya kita akan membahas ciri dari enzim Apa sih ciri-ciri dari enzim itu? Ciri yang pertama adalah biokatalisator Yaitu enzim yang dihasilkan dari sel-sel makhluk hidup Yang digunakan untuk mempercepat proses reaksi Yang kedua adalah protein Enzim memiliki sifat yang sama seperti protein Yaitu dapat rusak pada suhu tinggi yang dipengaruhi oleh pH Nah ciri yang ketiga adalah Yaitu dapat bekerja secara khusus Yang keempat dapat digunakan berulang kali Nah yang kelima adalah Macam zat yang beraksi di dalam sel ini sangat banyak Maka macam enzim yang banyak Ada pun pembahasan dalam laporan praktikum enzim katalase adalah sebagai berikut Yang pertama Pada tabung pertama yang berisi ekstrak hati ditambah H2O2 Karena saat ekstrak diberi H2O2 Terjadi gelembung-gelembung udara yang sangat banyak Yang kedua adalah Pada tabung yang kedua berisi ekstrak hati yang ditambah H2O2 tambah HCl Pertambahan HCl di sini dimaksudkan untuk membuat ekstrak dalam keadaan terlalu asap Yang ketiga Pada tabung yang ketiga berisi ekstrak hati yang ditambah H2O2 tambah NaOH Penambahan NaOH di sini dimaksudkan untuk membuat ekstrak dalam keadaan terlalu basah Lalu yang keempat Pada tabung yang keempat berisi ekstrak hati ayam yang dimasukkan H2O air panas Enzim katalase bekerja dengan mengurangi H2O2 menjadi air atau H2O dan oksigen atau O2 Lalu yang terakhir Yang kelima Pada tabung yang berisi ekstrak hati yang dimasukkan H2O2 tambah air dingin terjadi banyak gelembung Artinya yaitu apabila enzim katalase berada dalam suhu yang netral mampu bekerja dengan baik dan terjadi jawa api Lalu kesimpulan yang didapat dari laporan praktikum enzim katalase ini adalah Yang pertama Enzim katalase bekerja dengan menguraikan H2O2 menjadi air atau H2O dan oksigen atau O2 Lalu yang kesimpulan yang kedua adalah Enzim katalase tidak menjadi rusak dan mampu apabila bekerja secara optimal pada kondisi asam maupun basah Yang ketiga Enzim juga dapat bekerja dalam keadaan suhu yang berbeda Demikian hasil pembahasan saya mengenai laporan praktikum enzim katalase pada hati ayam Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan pada penjelasan saya mohon maaf Terima kasih